Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel AsdaBef yang akan membahas seputar peternakan burung berkutut burung terkuku dan burung puter oke teman-teman untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman saya semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk di subscribe karena subscribe itu gratis dan juga bisa di like share dan komen untuk kita belajar bersama atau sharing-sharing bersama berbagi pengalaman bersama dan untuk teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu oke teman-teman kita langsung saja lanjut ke videonya teman-teman ketemu lagi di channel AsdaBef yang kali ini saya akan memperlihatkan silangan burung berkuku dengan sinom atau F2 mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu burung sinom itu pertama adalah silangan burung terkuku sama burung puter nanti anaknya menjadi burung cuhu dan burung cuhu kita silangkan lagi dengan burung terkuku namanya menjadi burung sinom dan yang kita bahas kali ini adalah burung sinom ini saya ada burung sinom ini saya silangkan dengan burung terkuku jadi namanya anaknya burung terkuku kres ini adalah silangan burung terkuku petina dan burung terkuku sinom jantan ini produk pertama kali Alhamdulillah langsung bisa menetas ini sudah menetas sekitar umur 3 hari atau 4 hari ini betinanya ini betinanya sangat galak sekali tidak mau pergi mau saya kamera sulit oke kita angkat dulu supaya kita bisa melihat burung anaknya atau anaknya ini bernama terkuku kres ini menetas dua ini anaknya yang satu warnanya hitam dan yang satu anaknya agak kemerah-merahan nanti anaknya jadi warna apa mungkin teman-teman pernah mengalami kalau sudah besar jadi warna apa nah ini ini warnanya agak kemerah-merahan nah ini teman-teman kalau sudah pernah mengalami anak seperti ini bisa komen di bawah karena ini indok juhunya juga warna biasa dan saya dulunya silangan burung terkuku dan burung puter nah itu burung puternya puter apa saya juga tidak tahu karena juhunya itu dulu beli sudah dewasa dan ini menetas pertama kali nah ini yang satu hitam teman-teman bisa bedakan itu yang hitam nanti warnanya sudah pasti warna normal seperti terkuku biasa dan teman-teman kalau untuk mencetak burung terkuku sinom itu indoknya kan burung terkuku sama burung juhu itu diusahakan teman-teman mencari burung juhu yang jantan karena melalui memakai burung juhu yang jantan itu jaminan menetasnya lebih besar dibandingkan dengan burung juhu betina disini saya tidak bilang burung juhu betina itu mandul cuman susah produksi dibandingkan burung juhu itu lebih besar harapan untuk menetas burung juhu betina juga bisa menetas atau produksi cuma kebanyakan susah produksi kalaupun mau produksi itu biasanya satu kali menetas nanti menetas lagi tapi kalau pakai cuhu yang jantan itu biasanya menetas 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 sering menetas daripada gagalnya oke teman-teman ini sudah saya ambil ini saya mau langsung pindahkan ke burung babuan ini kita pindah ke burung puter nah ini babuan semua khusus burung-burung puter nah ini lagi posisi burung puter menetas satu jadi sayang sekali kalau cuman mengasuh satu anak ini saya tambahkan dua ekor burung terkuku kres nah ini sudah saya masukkan kita lihat semoga saja mau meloloh mau meloloh tapi kebanyakan burung puter 99% mau meloloh ini dulu burung puter nya menebar telur dua tapi yang satu sudah saya buang duluan dan ini menetas satu kita tambah satu lagi kita tambah dua lagi jadi mengasuh tiga burung puter ini mengasuh empat juga mengampu biasanya sudah pernah saya coba oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.